Orang-orang pada bingung nyariin siapa Biorka enggak ya Kita mah bingung siapa orang dibalik di EBM yang nyebelin itu ya Ada tempat telur yang super gemes nih Kira-kira mau bikin apa ya Daripada penasaran mending simak videonya bareng-bareng yuk Oke pertama-tama Gak usah oke loh Gak usah bilang penasaran gitu udah tau gue Semuanya yang dia ucapkan di awal hajalah pengalian isu ya Apa coba fungsinya ada tutup telur Kalau fungsinya dibuka Ini shot on iPhone gitu sih Ngat ya Tidak menghabiskan banyak bahan dan tidak menambah banyak cucian Catat, 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 catat Bawang bombay yang super banyak Nah udah kayak gitu ini kulitnya tinggal dikelupasin aja Kalau semua kulit bawangnya udah terkelupas Langkah selanjutnya disini aku bakalan langsung olah bawang bombaynya guys Lanjut disini bawang bombaynya tinggal dipotong-potong sesuai selera kalian Disini aku potongnya dibagi tiga kayak gini Nah pisahin semua bawangnya sampai jadi kayak gini Disini aku bakalan siapin bahan selanjutnya Disini aku mau pisahin kuning sama putihnya Nah berhubung kuning telurnya langsung pecat Dan aku tambahin tepung terigu Gak usah sih ngapa sih Kenapa harus ada alam tanda aneh Disini aku pake seperempat tepung terigu Dan aku tambahin tujuh sendok makan tepung maizena Lanjut buat komponen lainnya disini aku cuma pake Penyedap rasa garam sama merica udah kayak gitu ditambah secukupnya air guys Nah buat telur Gak tumpah enggak Itu wadahnya tuh gede Disini juga aku siapin ciki yang warna hitam kayak gini Udah kayak gitu ini tinggal dihalusin guys Buat alatnya disini aku pake Food Magic Chopper CH200 dan Gito Gorengan anjir Ternyata saringan ini tuh berguna banget buat nyaring mentega kayak gini guys Jadi Oh fungsinya gitu ya dok Oh nyaring mentega Kita bisa bawa menteganya secukupnya aja ya Yuk lanjut Aku mau ceplokin 2 butir telur Lalu aku masukin ke corong kayak gini guys Karena si telurnya gak mau masuk ke dalam botol Jadi aku Ya karena lo kasih corong merah Jadi gak bakal masuk ke dalam botol Gimana ya ngasih tau dia gimana ya Ya itu yang dipikir Aku mau masukin ke tempat yang lebih gede dulu ya guys Nah kalau udah masukin telurnya aku mau Masukin ke botolnya kayak gini Dibalikin ke wadah yang kecil lagi Aku pake tepung insan kayak gini ya guys Nah aku saling terlebih dahulu guys Takutnya ada apa-apa nih Nah kalau udah saring kayak gini Ternyata ada coklat kayak gini guys Lucu banget kan Ya takutnya ada apa-apa disaring ya Betul-betul-betul-betul Takut ada apa-apa makanya disaring Apa-apanya kan udah kesaring ya Gak mau dicampur lagi Nah aku pake 2 bungkus ya guys Kita saring lagi Ternyata si coklatnya itu masih ada loh guys Jadi kita gak perlu tambahan coklat lagi ya Nah karena tep... Copec banget aku Apa-apa Pake kecilan aku mau pindahin dulu tempatnya ke tempat yang lebih gede ya guys Aku masukin semua tepung premix-nya Lanjut aku mau masukin menterinya ya guys Nah aku mau masukin dulu ke wadah yang kayak gini Aku aduk-aduk tepung premix-nya pake whisky kayak gini aja ya guys Lanjut aku masukin menteris airnya Aku masukin juga 2 butir telur yang tadi dalam botol... Hai guys bikin menu buat akhir bulan yuk Nah karena akhir bulan Apa itu nasi kan? Nasi ya Jadi aku mau bikin nasi goreng aja guys Nasi gorengnya aku pake wortel, sawi hijau, doang daun, aku juga pake sosis dan baso dan telur guys Nah bahan-bahannya aku beli di sayur box ya Bentar 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 Dimana-mana yang namanya nasi goreng tuh ya Mau nasi goreng biasa Ampe yang spesial Biasanya diaduk gak sih? Ini fungsinya apa nih? Ini kita wajib curiga dari awal guys Buat proteinnya aku juga pake sifur ya guys Aku pake udang dan cumi yang udah digoreng dulu Aku masukin juga bunyi nasi goreng yang udah dibikin tadi ya guys Dan aku tambahin kecap di atas nasi kayak gini Nasinya aku gambar bunga gitu pake kecap guys Nah kalau udah kayak gini aku mau anculin nasinya guys Karena aku buat nasi goreng Nah otomatis harus diaduk-aduk kayak gini Otomatis harus diaduk-aduk sadar loh dia tuh sadar loh Tau kalo bikin nasi goreng tuh harus diaduk harus dicampur Kenapa harus dicetak dulu di awal Nyetaknya ntar Nyiramin kecap dibentuk aneh-aneh juga ntar Iya guys nasi gorengnya aku pake menu sayur Warto dan Jaisin biar seimbang ya Kalo udah kita aduk-aduk sampe semuanya merata ya Sekarang kita lanjut yuk Disini aku mau bakar kunyit sampe dia terbakar kayak gini guys Nah kalo udah disini aku mau sangrai bawang merah, bawang putih dan juga kemiri sampe dia setengah matang ya guys Oh iya guys teknik sangrai ini juga bikin bungunya bakalan enak banget loh Karena dia ada aroma semuanya gitu Kalo udah tinggal aku pindahin ke dalam cowet dan juga kunyit yang tadi udah kita bakar Lalu aku tambahkan sedikit garam biar dia ga loncat-loncat ya guys Disini aku tumbuk-tumbuk aja sampe dia setengah halus kayak gini ya Tapi karena aku ngekuat jadi aku tubuh Begini ya Apapah tuh kalo ngelakuin sesuatu tuh memang harus optimis gitu Harus yakin gitu Kalo dari awal emang udah gak yakin Pake alat aja Terima kasih dalam cowet deh guys Nggak lupa kalian tambahin minyak sayur secukupnya aja ya Biar nanti si bumbunya bakalan halus banget Terus semua bumbunya aku halusin saatnya dia bener-bener halus banget ya guys Karena aku gak mau si bumbunya masih ada teksturnya gitu Kalo bumbunya berhubung adiknya mamah mertua mau ke rumah Nah yaudah nih di tengah-tengah proses masak dia yang menyenangkan Kita dikasih PR lagi nih siapa tadi adik-adiknya mamah mertua Sapa dia berarti nih bibinya dia Untuk resep yang satu ini kita pake daging ikannya aja Oke guys daging ikannya ada di rumah aku tambahin es batu biar lebih segeri Kemudian aku cuci bersih Setelah itu aku mau coplokin dulu satu butir telur ke dalam botol kayak gini Tapi ini bener ini bener kok Ini kalo dengan volume wadah yang sekecil itu Kalo telur diceplok pasti kemana-mana Ini baru corong kematian berfungsi Bikin menu untuk kaum bocil cek Oh ini ya ternyata Setelah aku pikir-pikir kayaknya gak nyebelin juga di EBM nih Disini aku sama kembaran aku mau bikin Oh my god Bikin resep yang simple banget dan cocok untuk cemilan kaum bocil Bahan yang pertama disini Berarti kembarannya yang semuanya cempreng itu kan lebih banyak Aku mau siapin 25 sendok makan tepung terigu Kalo tepung terigunya udah siap Aku bakal potong-potong satu blok dark coklat Dipotongnya gak harus terlalu tipis-tipis ya Aku juga udah siapin gula merah yang udah aku hancurin sebelumnya Tambahkan gula putih dan juga margarin secukupnya Buat takaran adonan ini nanti aku bakal tulis Caption bawah Lanjut lagi Kalo semua bahan sudah tercampur rata Masukkan 1 butir kuning telur dan 1 butir telur Kita aduk Tambahkan tepung terigu Baking powder Dan juga baking soda guys Kita uleni sampe adonannya kalis Kalo menurut kalian adonan ini belum kalis Kalian bisa tambahkan terigu lagi sedikit demi sedikit Kok mode bener ini? Sebelum nangkanya dibelah Aku coba topok-topokin dulu Katanya kalo nangkanya kembung berarti nangkanya udah mateng guys Nah lebih sehat nangkanya aku mau aku puncur dulu Pake tusuk sate kayak gini ya guys Kalo udah langsung dibelah aja Sama omnya mamah mertua Pake bedok kayak gini Omnya mamah mertua Mertua dia punya om Siapa bu Youtube siapa? Mertuanya Gakaknya mertuanya Pas di muka beneran udah mateng loh guys Wanginya pun beneran langsung pengen makan Dan isinya pun sebanyak itu loh guys Kalo nangkanya udah dibelah Kita lepas aja aku punturannya Nangka aku puntur Aku puntur Bikin belah kuning Gue udah gak toxic Lo malah Udah nangkanya aku ambil dulu sepiring Kemudian aku mau tusuk-tusuk menjadi sate nangka Kayak gini guys Udah gitu sate nangkanya aku mau kukus Kedalam kukusan yang sebelumnya udah aku panasin ya guys Katinya aku mau kukus bareng piringnya juga Tapi biar lebih cepet mateng Aku lepasin aja nangkanya dari tusuk sate Namanya kalo udah gak ditusuk Terus udah ditaro di piring Bukan lagi sate Menit dan lanjut Disini aku mau ceplokin Dua butir telur Kedalam ulekan Kayak gini Tau gue tau Kalo kayak gitu tuh Proses untuk memisahkan putih sama kuning Kalo endingnya dicampur Langsung aja Langsung Ini Ceplokinnya harus hati-hati ya guys Harus hati-hati ya guys Sampai kuning telurnya pecah Karena aku mau pecahinnya Pake ulekan Kayak gini guys Oke lanjut tinggal diulek aja Sampai Apa sih Mungkin dia tuh punya ini ya Puah sandar sendiri Kalo ngancurnya tuh Dgeprek Semua telurnya Tercampur merata ya guys Kalo udah Tinggal dipindahin aja Kedalam wadah yang lebih besar Dan lanjut Disini aku mau masukin Gula Corong kematian ya man Apa sih fungsinya Dia dateng dulu apa Hasil pake corong merah Ditumpah lagi dua-duanya Ini guys Setelah itu Tinggal tambahin aja Satu sendok teh SP Kemudian aku mau aduk Dan kocok semua bahannya Dengan wis Aku kocok sekitar 15 menit Sampai mendapatkan Tekstur putih berjejak Kayak gini guys Setelah itu Tinggal dimasukin aja 250 gram tepung terigu Sambil diayak Pake sarian kayak gini ya guys Dan Apa lu tuh Dan apa lu kelakuan dia deh Hai guys Siapa nih yang suka banget Sama olahan ceker Di video kali ini Aku bakalan bikin menu ceker Yang super duper madep banget loh Langkah pertama Langsung aja sih Ditumpah aja Nggak apa-apa kok Kita nggak marah Nggak Tapi bohong Nggak 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 Nggak